Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa suara Muhammadiyah TV Dimanapun Anda berada Alhamdulillah saat ini kita masih dalam program Bincang Cendekiah Ini berarti kesempatan kita yang keempat Setelah kemarin dengan MHA Inu Najib Dan kali ini kita bersama sahabatnya Ketika kita berjalan Ketika dulu sama-sama berjuang Sebagai pelajar dan berjuang Di organisasi IPM Jadi dulu Cak Nun itu Ketua IPMnya dan Pak Busro Selaku sekretarisnya Tentu nanti kita akan banyak berbincang Kepada beliau Pak Busro Mukodas Anak kandung Muhammadiyah yang juga punya Pengaruh kebangsaan Dan untuk mengetahui Lebih dalam mungkin kita Pak Busro bagaimana kabarnya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat-sehat Sehat semua Bisa diceritakan Pak Busro apa? Pengalaman keluarga Muhammadiyah yang dikenal sangat kental Mungkin dulu di mualimat Pak Bu ya Sebagai pamung asrama Bagaimana Bisa diceritakan Pak Busro? Ya pertama-tama Saya meluruskan dulu tadi Pengantarnya Punya pengaruh kebangsaan itu Setahu saya Pengaruh kebangsaannya Apakah ada itu? Sebab kalau ada itu Kemungkinan terkait dengan Amanat yang dulu saya terima Yaitu amanat yang terkait dengan Lembaga Kenegaraan Pertama Komisi Yudisil Republik Indonesia Yang itu setara dengan MPR MPK MPR DPR Mahkamah Konstitusi Mahkamah Gung Bahkan juga Lembaga Presiden Itu 2005-2010 Plus Setengah tahun Jadi lima setengah tahun Itu rasa-rasanya Kalau toh dinilai punya Pengaruh kebangsaan Mungkin dari perspektif tertentu Bisa menurut Orang yang menilai itu Tapi seungguhnya kalau diukur Dari yang sekarang ini Kultur politik Regulasi politik Dan apalagi proses-proses politik Semuanya itu telah Menjungkir balikan Tatanan-tatanan kebangsaan Yang tidak bisa lepas dari Lembaga-lembaga hukum Apalagi lembaga-lembaga penegakan hukum Dan lembaga penegakan hukum itu Tidak terlepas dari Lembaga penegakan Etika Mahkamah Gung Penegakan Kehakiman Nah Komisi Judisial itu Pada penegakan etika itu Sekarang ketika-ketika Masih terjadi banyak Mafia perantilan Kaidannya dengan mafia politik Mafia ekonomi Mafia sumber daya alam Mafia penegak hukum itu sendiri Mafia bisnis Taipan-taipan yang Suka main gelap itu Nah itu rasa-rasanya Kalau dikatakan Pengaruh kebangsaan kok Minder Muda-muda 4 tahun di KPK Setelah itu 2010-2014 Itu prestasi kolektif Prestasi kolektif yang Ditulang punggungi Oleh sejumlah penyidik Penyidik Dan jajaran Sumber daya Manusia di KPK Waktu itu ya Yang memiliki Apa Memiliki rasa Kebanggaan yang tinggi Tapi kebanggaan berbasis Kepada independensi Profesionalitas Dan didasarkan pada Tanggung jawab Publik Public accountability Nah mereka ini Dilindungi oleh Payung Payung itu namanya Undang-undang KPK Yang undang-undang KPK ini Memang didesain Untuk Bagaimana KPK itu Bisa Menjadi Penegak hukum Khusus Pemberantasan Korupsi Yang independen Yang profesional Yang berkeadilan Yang Bisa Mempertahunjawabkan Kepada publik Nah karena Saat itu Kondisinya Kondusif Maka Pengaruhnya memang terasa Tapi belakangan ini Sama dengan Komisi Dizel Itu mengalami Proses-proses Penjungkirbalian Seperti Nggak ada Wibawanya Iya Dan itu Tidak pernah Lepas dari Elite Saya sebut Oleharki politik Yang di belakangnya Ada Oleharki bisnis Nah dua-duanya Ini melakukan Maaf ya Perselingkuhan Kongkalinkong Ya Kongkalinkong Dan persilukannya Semakin terbuka Kalau Tidak dikatakan Itu perzinahan Politik Tapi itu Perselingkuhan Kita agak Helus sedikit Nah Nah itu Semuanya Menjadi pertanyaan Apakah Ada pengaruh Orang-orang Lain Yang Pengaruh Kebangsaan Itu Kalau Ukurannya Itu adalah Negeri Yang Harusnya Sudah Berkeadilan Sudah Semakin Mendekati Tujuan Negara Yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluhur Rakyat Indonesia Rasanya Masih jauh ya Pak Ya Jauh Dan Ada yang Menjauhkan Nah itu Sedikit Apa Komentar Saja Tapi Tapi Memang Tidak Mudah Dan Karena Semua Kan Berhadapan Saling Berhadapan Dengan Kekuatan Politik Kekuatan Bisnis Dan Seperti Oke Pak Busro Tadi Kembali Kita Kenangan Dulu Kenangan Apa Saat Pak Busro Dididik Di Muhammad Itu Bagaimana Nanti Ketanya Dengan Bekal Pak Busro Dalam Ikut Mengawal Perjalanan Bangsa Dan Negara Ini Tentunya Saat DKI Dan KPK Ya Itu Pertanyaan Yang Memang Harus Saya Respek Dengan Kejernian Atau Berpikir Yang Mudah-mudahan Bisa Cernih Bisa Dengan Memori Yang Cermat Gitu Ya Agar Pertanyaan Itu Bisa Terjawab Dengan Dengan Objektif Gitu Pertama Tentu Saya Tidak Bisa Melupakan Bahkan Selalu Saya Kenang Itu Karena Kenangan Manis Apa Itu Kenangan Manis Itu Ya Alhamdulillah Dengan Takdir Allah Saya Terlahir Dari Bapak Ibu Yang Bapak Seorang Guru Seorang Pegawai Departemen Agama Ketika Itu Kepala Perpustakaan Di Jogja Ini Di Bawah Departemen Agama Ketika Itu Menteri Agamanya Pak Saifuddin Zuhri Nah Kemudian Juga Mengajar Di PGA Muhammadiyah Bapak Saya Kemudian Aktif Sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat Majelis Tarjeh Ibu Guru Mualimat Muhammadiyah Kemudian Aktif Di Pajilis Tablet Pimpinan Pusat Asia Dari Kedua Orang Tua Itu Bapak Ibu Itu Terlahir Tujuh Orang Sejak Dari Kakak Saya Yang Paling Sulung Lutfi Mukotas Sampai Adik Saya Mosleh Mukotas Maka Itu Terdidik Dalam Pola-pola Kehidupan Pengamalan Ajaran Islam Yang Dilatar Belakangi Oleh Pendidikan Muhammadiyah Satu Kemudian Yang kedua Didukung Dengan Pendidikan Sejak Dari TK Aba Asia Di Surunatan Itu SD Muhammadiyah Perwati Nira TAN Diteruskan DSD Muhammadiyah Ngupasan Diteruskan SMP Muhammadiyah I Dari Sanalah Saya Mulai Aktif Di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sebagai Ketuanya Kemudian Diteruskan Di SMA Muhammadiyah I Atau SMA MUHI Yogyakarta Disanalah Bergabung Dengan Sahabat Salah Satu Sahabat Yang Nakal Tanda Petik Tapi Kecerdasannya Di Atas Rata-rata Yang Tidak Pernah Sekolah Sarjana Hukum Sama Sengali Tetapi Dapat Gelar MH Bahkan Dipakai Di Depan Oh Padahal Untuk Dapat MH Itu Harus Sya Dulu Seperti Saya Ini Nah Dia MH Ditaruh Di Depan MH Aino Najib Nah Itu Dia Ketua Ketua Ikatan Pelajar Muhammad IPM MUHI Saya Sekretaris Tapi Nasibnya Bebeda Dia Lebih Mengalami Kecerdasan Imajinatif Kontemplatif Refleksi Yang Dasat Luar Biasa Sehingga Dia bisa Mengumpulkan Masa Didatangi Masa Sedemikian Rupa Dengan Tekun Sampai Berjam-jam Mendengarkan Tanda petik Khutbah-khutbah Budaya Mereka Yang Bernuansa Ya Segala Yang Nilai Kemartabatan Kemanusianya Itu Tinggi Banget Itu MH Aino Najib Disamping Sahabat-sahabat Lain Kemudian Saya meneruskan Di Wakata Sukum Universitas Sesam Melunik Disa Sambil Aktif Di IPM Sampai Ke Di Amanati Ketua Pimpinan Pusat PM Dan Seterusnya Begitu Oke Baik Pak Busro Satu lagi ya Dulu Setelah Dari Komisi Yudisial Kemudian KPK Pak Busro Ini kan Kembali Lagi Kemahmadiah Apa Itu Yang Mendorong Pak Busro Sehingga Mau Mengabdi Lagi Muhammad Dalam Bahasa Pengabdian Ya Pengalaman Saya Lima Setengah Tahun Di Komisi Di Yudisial Dengan Kemenangan Pokok Yaitu Intinya Menegakkan Etika Pada Kehidupan Para Hakim Di Indonesia Sejak Hakim Tingkat Pertama Tingkat Banding Sampai Mahkamaku Dan Melakukan Seleksi Calon Hakim Agung Di Mahkamaku Untuk Hakim Mahkamaku Kemudian Komisi Yudisial Itu Kita Desain Pada Periode Awal Periode Awal Itu 2005 Sampai 2010 Itu Kita Desain Dengan Penghormatan Terhadap UUD 45 Yang Disitu Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 Itu Mengatakan Kedaulatan Berada Di Tafsirkan Bareng Bareng Dengan 6 Komisioner Komisi Yudisil Periode Pertama Apa Tafsirnya Mari Komisi Yudisil Ini Sebagai Lembaga Negara Hakikat Kenegaraan Itu Tidak Bisa Lepas Dari Rakyat Dan Itu Diperkas Di Pasal Tersebut Pasal Tertinggi Pasal 1 Ayat 2 UUD 45 Kami Hormati Itu Dengan Langkah Apa Itu Langkah Komisi Yudisil Kita Bangun Berbasis Pada People Empowering Public Partisipasi Ya Partisipasi Publik Terus Berbasis Pada Masyarakat Sipil Atau Sipil Society Organization CSO Terdiri Dari Perguruan Tinggi Negeri Swasta Ormas Agama NGO Yang Tersebar Seluruh Indonesia Itu Banyak Yang Bagus Bagus Nah Tiga Pilar Masyarakat Sipil Itu Kami Undang Kami Mohon Tokoh Antara Agama Juga Kami Mohon Profesor Kami Mohon Untuk Bisa Kontribusi Kepada KY Sehingga Dari KY Itu Kemudian Memperoleh Satu Gambaran Oh Betapa Mulianya Menjadi Penegak Hukum Itu Kalau Memahami Denyut Jantung Perasaan Masyarakat Sipil Ini Kemudian 4 tahun Di KPK Lebih Lebih Itu Pemandangan Yang Sangat Indah Sekali Ketika Sumber Daya Ekonomi Indonesia Itu Sebagai Hazamin Fandli Robi Ini Semuanya Tidak Lepas Dari Anugerah Allah Ta'ala Itu Kami Potret Dipotret Oleh Teman-teman Dibantu Oleh Orang-orang Kampus Kukai Indonesia Masya Allah Luar Biasa Tapi Ketika Kami Melaksanakan Tugas Melakukan Pemetaan Mapping Riset Riset Investigatif Maupun Riset-riset Yang Terbuka Kemudian Kami Lakukan Proses Penegak Hukum Karena KPK Itu Intinya Penegak Hukum Plus Pencegahan Yang Integratif Dengan Penegak Itu Jadi Dua-duanya Tidak Bisa Dipisahkan Malah Yang Terpenting Itu Sesungguhnya Penegak Itu Penindakan Itu Tapi Berbasis Juga Pensegahan Itu Nah Dari Semuanya Itu Kesimpulannya Apa Satu Bahwa SDM Indonesia Pengelola Birokrasi Ini Terutama Itu Memerlukan Karakter Building Agar Memiliki Integritas Bahasa Agamanya Itu Memiliki Akhlakul Karimah Bermoral Bermoral Yang Tinggi Yang 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 Tidak Canggung Canggung Berbuti Luhur Tapi Itu Basisnya Adalah Akhlakul Karimah Akhlak Yang Terkait Dengan Kesadaran Tauhid Dia Nah Juga Kesadaran Apa Berakar Rumput Pada Problem Rakyat Kecil Nah Dari Situ Kami Memperoleh Pandangan Kalau Satu Siti Indonesia Itu Satu Sisi Memperoleh Bisa Difoto Bisa Dimeping Dengan Kekayaan Yang Dasar Tadi Yang Itu Insyaallah Bisa Menghidupi Sampai Akhir Dunia Ini Tetapi Sisi Lain Empat Tahun Kami Memperoleh Gambaran Betapa Tanda Petik Garung Garung Rampok Perampok Bandit Bandit Yang Sering Disebut Koruptor Itu Bahasa Gampangnya Bahasa Sederhananya Bahasa Populernya Itu Perampok Koruptor Itu Adalah Gambaran Orang Orang Yang Bermasalah Ketika Dia Tidak Menyadari Hakikat Dirinya Itu Siapa Dari Mana Ciptaan Siapa Dari Mana Untuk Apa Dan Berakhir Untuk Apa Juga Kembali Ke Siapa Empat Pertanyaan Itu Itu Jika Difahami Dengan Benar Itu Enggak Akan Ada Korupsi Yang Sedasat Indonesia Saya Kalau Ada Juga Masih Batas Batas Yang Bisa Difahami Bukan Ditoleransi Difahami Kecil Kecil Itu Mudah Tapi Ketika Di Indonesia Kami Empat Tahun Mempulah Gambaran Yang Jasad Sekali Sering Saya Katakan Kalau Mau Mencari Data Tentang Perkorupsian Di Dunia Ini Indonesia Adalah Laboratorium Yang Sempurna Sekaligus Indonesia Lahan Untuk Memperbaiki Perampokan Yang sistemik Terstruktur Dan Masif Tadi Yang Menjadi Virus Yang Daya Destruktifnya Itu Sangat Kuat Dan Cepat Sekali Itu Lahan Kemanusiaan Bagi Yang Ikhlas Terpanggil Sadar Dan Cerdas Tidak Mudah Ditipu Dibohongi Dan Sebagainya Oleh Siapapun Termasuk Orang Orang Ring Satunya Itu Kami Dapatkan Semuanya Itu Datanya Ada Nah Setelah Empat Tahun Selesai Kami Termenung Kemudian Ada Beberapa Temen Sahabat Dan Juga Elemen Masyarakat Mendorong Mendorong Supaya Saya Masuk Lagi Saya Waktu Berpikir Masuk Lagi KPK Enggak Ada Kamus Ya KPK Jilid 1 Masuk Lagi Apakah Bisa Nanti Akan Diterima Terutama DPR Tapi Temen Temen Udah Coba Aja Coba Aja Bismillah Hargai Usulan Kami Akhirnya Saya Salat Istiqorah Sebagai Manusia Yang Kerdil Saya Menyadari Semuanya Itu Butuh Bantuan Allah Menguatkan Batin Ini Saya Salat Istiqorah Saya Mohon Petunjuk Akhirnya Saya Daftar Daftar Seleksi Ada Berapa Ratus Saya Lupa Dan Setelah Seleksi Tinggal Dua Orang Robi Mas Robi Sama Saya Tinggal Dipilih Satu Mas Robi Atau Saya Dua Duanya Tidak Dipilih Ya Tapi Yang Dipilih Adalah Orang Lain Itu DPR Komisi Tiga Republik Indonesia Jadi Dua Dua Yang Sudah Dipilih Oleh DPR Sebelumnya Untuk Dipilih Salah Satu Dua 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 Tidak Dipilih Saya Dapat Dua Saya Tidak Tahu Mas Robi Dapat Berapa Dua Dapat Dua Suara Dua Suara Satu Saya Saya Tahu Orang Tapi Mohon Maaf Tidak Saya Sebut Disini Dan Siapa Yang Melakukan Langkah Langkah Untuk Jangan ABM Itu Waktu Itu Ada Asal Bukan Busro Mokodas Ada Gerakan Tapi Saya Tidak Petuli Nah Ketika Saya Dipilih Itu Dari Dua Itu Kemudian Dipanggil DPR Untuk Seleksi Ulang Saya Keberatan Kalau Diseleksi Ulang Saya Keberatan Karena Sudah Menghormati DPR Yang Dulu Nah Sekarang Saya Akan Datang Ke DPR Saya Hormati DPR Tapi Bukan Untuk Dites Ulang Untuk Memastikan Dipilih Tidak Nah Akhirnya Waktu Itu Buat Saya Sudah Wah Ini Kalau Begini Saya Harus Punya Pilihan Hakikat Hidup Adalah Pilihan Pilihan Apa Pilihan Nilai 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 Kemanusiaan Yang Transcendental Yang Ilah Pilihan Saya Jatuh Kepada Satu Apa Itu Yaitu Komunitas Yang Dulu Pernah Berjasa Besar Mementuk Memen Framing Di Cara Berfikir Yang Benar Yang Saya Rasakan Itu Besar Manfaatnya Yaitu Muhammadiyah Akhirnya Ketika Ada Kesempatan Untuk Merespon Usulan Usulan Itu Supaya Masuk Dalam Datar Pencalonan Ya Sudahlah Saya Masuk Pencalonan Itu Dan Saya Berhikmat Kembali Di Dalam Muhammadiyah Sampai Hari Ini Sehingga Sekaligus Mempunyai Pemandangan Mempunyai Pandangan Mempunyai Konsep Kesadaran Membandingkan Bahwa ketika Dari Muhammadiyah Masuk Kemisu Diesel Masuk KPK Ada Pandangan Ada Kesadaran Konsep Berdasarkan Fakta Yang Kalau Saya Simpulkan Oh Negara Ini Semakin Didestruksi Oleh Kekuatan Kekuatan Tertentu Kalau Saya Bandingkan Dengan Muhammadiyah Justru Di Muhammadiyah Orang Dibiasakan Ditradisikan Bukan Untuk Ngeruk Kekayaan Muhammadiyah Tapi Untuk Memberi Pikiran Waktu Waktu Tenaga Dan Harta Yang Dimilikinya Tidak Sedikit Orang Orang Situ Di Akar Rumput Maupun Pada Level Pimpinan Tidak Sedikit Nah Karena Itulah Maka Pertanyaan Tadi Saya Jawab Agak Melebar Kaitannya Dengan Komisi Diesel Kaitannya Dengan KPK Itu Membandingkan Bahwa Lembaga Masyarakat Sipil Masyarakat Madani Seperti Muhammadiyah Keunggulannya Dengan segala Kekurangan Yang ada Di Muhammadiyah Tentu saja Ada Itu Tapi Jika Dimani Dengan Birokrasi Negara Pemerintahan Aparat Penegah Hukum Dan Lembaga Lembaga Politik Ya Saya Saya Tidak Bisa Mengatakan Kecuali Belajalah Negara Itu Dari Tradisi Muhammadiyah Dan Dengan Rendah Hati Muhammadiyah Perlu Menyediakan Keikhlasannya Tradisi Tradisinya Untuk Disumbangan Kepada Negara Ini Dengan Rendah Hati Jadi Kalau Secara Kedewasaan Muhammadiyah Juga Lahir Jauh Sebelum Indonesia Lahir Pada Tempat Muhammadiyah Sudah Sejak 19 12 Baik Pemirsa Sekalian Terima Kasih Sekali Pak Busro Mokodas Tentu Banyak Pelajaran Yang Kita Petik Dari Pengalaman Pak Busro Mulai Dari Pendidikan Sehingga Membentuk Watak Yang Akhlakul Karimah Tadi Atau Moral Atau Berbudilur Dengan Ikatan Kita Keatas Dengan Tauhid Semoga Sehat Selalu Pak Busro Amin Terima Kasih Pemirsa Sekalian Alhamdulillah Kita Sudah Menyelesaikan Obrolan Cendekia Kita Dengan Pak Busro Semoga Kita Semoga Sehat Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Kim Do Terima kasih.